Razia parkir liat di kawasan Pusat Perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ricuh. Petugas Satpol PP terlibat baku hantam dengan pemilik kendaraan yang terjaring Razia karena parkir di badan jalan. Aksi saling pukul antara petugas Satpol PP dan suku dinas perhubungan Jakarta Pusat dengan warga tak terhindarkan saat Razia parkir liar digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemilik mobil box yang memarkir kendaraannya di depan toko sumbako, emosi melihat petugas menderek mobilnya yang sedang menurunkan muatan barang. Aksi tarik-menarik hingga saling dorong pun akhirnya berlanjut dengan saling pukul. Sejumlah petugas TNI berusaha melerai pertikaian. Selain mobil, kendaraan roda dua milik karyawan toko di sekitar jalan Kebon Melati Tanah Abang yang parkir di badan jalan juga tidak luput dari Razia petugas dan diangkut ke truk. Kediatan hari ini rutin ya, penertiban parkir liar, angkutan umum, buatan barang dan juga PKL, bekerjasama dengan salpok. Razia kembali dilanjutkan petugas dengan menyisir sejumlah ruas jalan di sekitar Pasar Tanah Abang. Petugas berhasil mengangkut seratus sepeda motor dan puluhan mobil milik pengunjung Pasar Tanah Abang. Penertiban parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini terus digelar karena membuat kemacetan. Denda senilai 500 ribu rupiah ternyata tidak memberikan efek jerah ke masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya memberitakan.